Halo Art, oke, jadi berhubung E39 gue lagi dimulai dibangun-bangun Jadi gue butuh kaki nih sekarang Dan kebetulan katanya di gudang baru aja ditaro Mobil inventaris yang udah gak dipake Dan kayaknya bisa jadi project baru Yang lucu banget deh buat kita Berhubung mobilnya udah keburu gue taro dalam Pret, dah Kayaknya jalan aja deh ya Gue males pake grab gitu lagi, covid juga kan Jadi biar hati-hati Mungkin, yaudahlah Kita jalan yuk Jalan deh gue Daaah 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 Panas banget Oke guys sudah nyampe nih ke gudang nih Katanya sih baru banget ditaro jadi Belum terlalu kotor deh harusnya ya Kunci katanya di dalam Tinggal ambil aja Oke di dalam sih Sekalian katanya pilih aja mau yang mana katanya kan Nah jadi Gue cari yang paling bisa jalan deh Scary Gila gue disini malem-malem kayaknya teriak sih Anyway ini jadi Lokasi baru kita Nggak tuh Ini gudang Nah ini nih mobilnya Oke guys itu dia Peleknya katanya masih bagus sih Kita cek ya Yoi pelek dari ke 17 nih guys Ini roda 3 nih Ini gue gak mau Bener sih kucinya nempel Tapi kayaknya gak mungkin kita bawa ya Itu masih begitu tuh Gue tadinya pengen dibikin Strike camber gitu Ini masih baru guys Jadi gak mungkin Terus Papiat aja kita ambil ya Ini juga gak mungkin nyala sih Ini gak ada Ini kali ya Ini kali ya Wih Cakep nih Karibun guys Ih kaleng nih Tentu Ini mesinnya ada gak nih ya Kita liat ya Mesinnya Oh ya kunci nempel Ini ada mesinnya gak ya At least ada api gak gitu Mana ya bukanya Oh ini Wah masih lengkap guys Dan masih Hitungannya buat mobil Inventar nya sih bersih nih Aki baru tuh Plat nomor juga masih bagus nih Masih Oh plat nomor baru terpanjang nih Ini digesek aja belum diangkat nih Gesekannya Iya Cepet deh Sensor Oke Jadi Wih Ya rembes-mesedikit ada sih Mesin Sekring kotaknya gak ada tutupnya Cuman kayaknya jalan nih mobil Coba ini yuk Coba ya jalan gak ya Wow Iya kayaknya ini sih Maksudnya gak mungkin itu ya Gila ini saya langsung pake guys Tapi gue pengen modif Dikit-dikit ya kayaknya Ah gila Ini masih lengkap banget guys Ini power window jalan gak ya Gak jalan Jalan-jalan Jadikan power window di dua kanan kiri nih Ini pake yang kiri nih Kembalnya Gokil Wih Bagasi masih lengkap Wah Bagas audio nih guys Cabut nih audionya nih Ini audionya cabut Gejok Gejok Gak apa nih Iya Jembal-jembal guys Aduh Lampu jalan gak ya Semuanya Oke aman sih nih Kayaknya mau dibawa Asik nih Yuk bawa jalan yuk Oke kita coba guys Ini AC jalan gak ya Wuh AC Ya tambah freon lah ya Ini ya Kayak udah kurang dingin sih Udah gak usah pake AC Oke Udah gak jalan Nah bener kan audionya diambil Aduh ini gelap guys Kita keluarin dulu aja ya Kita cek mobilnya di luar Oke ini selektornya udah rusak nih Masuk kesalahan susah juga Polo steering jalan sih Ini kan udah elektrik Polo steering tau gue Wih Jalan dong Oke guys Kita cek dulu mobilnya Pertama Ini persepidometernya jalan semua nih Kilometernya udah 201 ribu Setir udah Oke gue Coba Terus Ini yang diambil Oh ada Ada GVC Nambunginnya gimana ya Udah ntar kita sambungin Ternyata ada nih Cuma masih kaset Ya denger-denger radio bisa lah Ih Karpetnya pun masih tulisan karimun nih guys Full or ini mobilnya PRnya cuma ini Tempatnya rusak nih Berarti Oh ini nih rusak Sisi AC Utuh Nah ini Rusak nih Oh iya Tombolnya diganti Tombol Lokal dong Ya itu diganti deh Sisanya sih overall Isi bagus ya nih mobilnya Kita tes ratenya deh ya Yuk Soalnya udah 200 ribu nih gue rada serem Yuk Oke kopling udah mau habis nih Koplingnya udah mau habis Terasa Nanti oli kapan terakhir ya Nanti oli terakhir 191 ribu Sekarang wah udah 10 ribu nih lewatnya nih Bahaya nih Ntar ganti oli dulu berarti Terus ini gerbangnya Bentar Remotenya mana sih Oh Remotenya gak jalan guys Manual guys Bentar ya Bentar Wuh Kampret harusnya ngambil sore ya Gue lupa nih mobil gak ada AC nih Gue ngerti Gue pikir Ya tapi gue gak tau juga sih Tadi mau ngambil yang mana kan Cuman ya ini jadi mobil project juga lucu sih Ntar gue tutup lagi guys Oke Saatnya balik ke bengkel Ini panas banget gue pengen ngadem deh bengkel Oke Kita Test speed dulu Oke kopling habis Kopling habis Hah Apaan tuh Dari kaki-kaki ini bunyi rada serem guys Gue gak tau apaan Kayaknya sih karet Karet ini nih Karet arm ya Swing arm Kalo gak Swing arm Kalo gak karet Support shockbacker Apa shockbacker yang patah nih Gue gak tau nih shockbackernya Jadi si asnya udah gerak gitu Dari si rumahnya Gue gak tau deh Ini bener-bener support doang sih Tapi support suaranya gak sekenceng ini Terus ini rasio giginya Pendek banget Tapi ini di tiganya lumayan sih Dan masukin giginya nih guys Ini masukin gigi tiga ya Cuma kayak netral Yuk Ingat tuh Hahaha Gue masih mempelajari sih Mempelajari cara Masukin giginya yang pas nih Soalnya Ini masuk 4 nih ya 4 masih enak nih gampang ya Giliran Biasanya sih Kayak begini nih Gigi tiga kedua tuh Rada PR Ntar deh coba ya Kalo lagi Rada macet Kita coba nih guys Cuma Ya mobilnya masih Oke sih Gak ada yang Kacau banget Gimana ya Maksudnya buat mobil 200 ribu Si plastik Kaca sepenteng aja Termasuk dirawat sih nih mobilnya ya Gak kayak mobil-mobil Inventaris lainnya Ya pasti ini kayaknya Kita mau rompak total nih Kita caperin dulu kali ntar ya Pokoknya gue pengennya ini Capan abis banget Jadi karena dulu Gue punya kakak Dia Jaman-jaman karimun masih baru tuh Tahun 2001 ya Gue masih Eh iya 2001-2002 deh 2001-2002 2003 dia mulai modif kan Gue 2004 Iya bener Dulu tuh Di mobil bisa kenceng banget Entah diapain dulu sama kakak gue Dan Kalo gak salah pake Wagon are Besinnya ya Dia turbo kan Cuman Kalo gak salah turbo nya cuma CC nya tuh cuma 800 CC gitu Jadi Jadi Yang gue kepo Ya ntar lah Pokoknya ya Masih banyak nih Monsepnya ya Yang pasti Dulu kakak gue gak mau diceperin Ini mobil lah Harus gue potong-potong dulu abis Gue ceperin abis banget Dan Cari pelek buat ini mobil Dulu tuh 17 masuk sih ke karimun Mungkin Ya Kita pakein 16 kali ya 16 Telong Ceperin abis Gak bisa di camber Kita last Nanti kita last cambernya Baru mati Arm belakangin Kita Babat abis Kita miringin abis Pokoknya entah dari tromolnya Kalo bisa ya dari tromolnya Pokoknya ini gue bikin karimun stance Pokoknya Harus Gila banget Gak ada tuh yang Rally look gitu Gak ada Pokoknya bener-bener Stance abis Ceperin abis Gue pengen kayak Jepang-Jepang K-Car gitu Yang Bawahnya tuh udah yang Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok-Serok gitu Terus yang Ini deck bawah nih udah dipotong gitu kan Yang udah Kosong aja deck bawahnya yang udah berrata gitu Abis Nalkot juga udah ngusah makin Gue bodo banget Gue pengen ceperin abis Pokoknya mobilnya Gue pengen loncat-loncatin mobilnya Gak gitu Jadi pokoknya ini harus ceperin banget Gue gak tau sih Bisa apa enggak Yang pasti Kalo kagak bisa Dibikin bisa Ada yang ngangin potong Jadi kita Break everything pokoknya Terus Apalagi ya Mungkin Project pertama yang gue pengen banget sih Ini mobil ceperin ya Karena lu bayangin Mobil sekecil ini Tapi nempel tanah gitu Jadi kayak marmut gak sih Kayak curut gitu Dan ini kagak ini udah rusak juga anyway Udah Kalian gak tau tuh Di camera gak dengeran gak ya Di Mickey dengeran geng Setiap jalan jelek tuh Dada Tereng Prang 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 Tuh Jadi, kagok udah rusak Kita rusakin aja ya Jadi, gak mungkin bener-benerin deh Masin tadi kan sudah remdes tuh Jadi ya kita pakai pengebol deh terus apa lagi ya udah pokoknya kita rusakkan aja di mobil kita gila-gilain gila gue seneng wajib ini pertama-tama ya sehari lah gue pakai tinggi-tinggi dulu nih karena kan gue pikir-pikir kalau misalnya japan yang habis juga gue gak ada mobil harian sih cuman ya di Bengal masih gue yang mobil sih jadi tenang aja lah oke jadi first impression bawa nih mobil pertama nih kopling pergirbokan semua karena dia bener kaki-kaki rusak mesin ya masih oke lah walaupun ada beli-beli ngelitik-likit terus tadi pasti nyalain lampu tuh yang gue coba dia RPM turun nyalain aja RPM turun itu gue gak tau apaan gue takutnya udah ada di jumper-jumper jadi gue gak berani nyalain dulu kita cek dulu aja di bengkel terus ini 4 window gak tau sih bisa dibenerin gak nih gue pengennya di kanan lagi terus bawahnya masih enak sih shock gitu masih empuk lah walaupun emang kerasa udah rada mati ya shocknya udah terlalu jatuh-jatuh gitu cuman ya untuk standarisasi gue ya yang dimana mobil gue pasti goyang-goyang ini mobil masih enak surprisingly dengan kilometer 201.741 wih tai ini belakangnya ini masih oke lah jadi kayak dari kenal pot gak keluar asep itu juga udah udah miracle sih ya udah keajaiban keajaiban alam deh ini mobil kuat juga gitu kan terus ya tarikan juga masih oke ini emang masalah kopling doang nih jadi yang lain menaikin lebih cepet di luar itu oke lah udah jadi mungkin nanti full review di bengkel aja ini kita jalan dulu aja karena gue udah mulai kepanasan lagi dan ada bager gue beli tuh minum kalo ngomong gini tambah abis tenaga doangnya oke jadi apa yang kita beli bengkel ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati